Intro Trend restoran berkonsep all you can eat sedang populer dan begitu diminati. Kebayang enggak kalau makanan yang biasanya dijadikan kudapan ini bisa dinikmati sepuasnya? It's the number one in Indonesia ya tentunya ya. Jadi kita pengennya kita be the number one and the last one lah kalau bisa yang bertahan di all you can eat. Supaya semua rakyat Indonesia bisa menikmati PMP ini. MPE-MPE MPE-MPE Siapa yang tak kenal makanan mas kota Palembang ini? Kelezatan cita rasanya sudah tersohor bahkan hingga keluar wilayah Sumatera Selatan. Di luar kota asalnya, MPE-MPE kerap menjadi makanan ringan untuk disantap diantara waktu jam makan. Sebagai camilan, harga MPE-MPE sering dicap mahal. Sehingga banyak orang yang hanya sesekali saja mengkonsumsinya. Nah, ingin menikmati MPE-MPE sepuasnya hanya sekali bayar. Di sini tempatnya. MPE-MPE U Menempati bangunan ruko dua lantai, restoran ini menawarkan paket makan MPE sepuasnya. Meski baru dibuka beberapa bulan lalu, tampak pengunjung memenuhi area makan restoran ini. Ialah Hendro, sang owner yang berani memulai tren restoran PMP berkonsep all you can eat. Pertama memang, saya pertama kali juga pesimis ya. Banyak orang bilang, teman saya ada franchise banyak. Ada 30an cabang, ada yang buka restoran udah 20 tahun. Kamu gak salah franchise. Kan PMP yang makanan ringan ya. Tapi memang PMP ini adalah unik ya. Konon katanya ini, dulu ini adalah makanan raja PMP ini. Jadi rakyat biasa itu gak bisa makan. Ini juga termasuk makanan sehat. Kan ada terkandung, ada sagu, ada ikan ya tentunya kan. Nah, ikan dan sagu, sagu itu adalah makanan yang sangat sehat. Untuk pencernaan, mungkin untuk awet muda, bisa dibaca di artikel. Uniknya, makanan PMP ini sudah 400 tahun. Dia sudah melewati waktu itu sudah 400 tahun. Itu dari 1600-an, kalau saya gak salah. Jadi sesuatu yang sudah diuji oleh waktu 400 tahun ini, sudah diuji dong oleh waktu kan, dan sekarang masih banyak orang makan, dan makin banyak orang makan, dan dia akan berjalan 400 tahun yang akan datang. Dan dia akan tetap sustainable sampai 400 tahun yang akan datang. Nah, dan kita berharap, kita akan teruskan untuk oil carry ini. Nah, gak kita stop lah. Di pintu masuk, klien akan menanyai pengunjung untuk paket yang dipilih. Nah, untuk paketnya, terdapat paket gold dengan harga Rp69.000, dan paket platinum dengan harga Rp99.000. Setelah melakukan pembayaran, pelanggan bebas untuk menyentap PMP dalam jangka waktu 50 menit. Kita riset bahwa banyak orang, banyak yang suka PMP. Kalau mereka makan tuh, mereka makannya hemat-hemat. Karena satu bijinya bisa 9.000, 8.000. Jadi mereka tuh takut kantongnya bolong gitu kan. Jadi kita pikir, ya sudah lah, gini aja lah. Kita juga sekalian membawa budaya makanannya Sumsel, Palembang terutama. Kita untuk menjadikan makanan lebih populer di nasional. Itulah sebagai visi kita juga. Nah, yang kedua tadi, yang itu. Karena, ya kita pikir udah, makan sepuasnya, jangan ngerem-ngerem. Yang penting kalau suka PMP, ya sudah, gak apa-apa. Bayar satu harga, mau makan 20 biji, 30, ya silahkan gitu. Karena kita udah survei duluan. Orang Jaboditabek, orang Jawa bukannya gak suka PMP. Tapi PMP itu memang pada dasarnya itu adalah makanan mahal. Jadi makannya tuh, hemat-hemat. Sebiji, dua biji, ya udah lah. Walaupun itu gak puas kan. Jika Sobat Rasa Jakarta mengambil pilihan paket platinum, Selain PMP, kalian juga bebas menikmati menu lain seperti laksa dan tekwan. Varian PMP-nya sendiri terdiri dari telur kecil, Langer, Adaan, Kulit, Kapas lam, Dan sosis. Untuk teksturnya, PMP ini punya tingkat kekenyalan yang pas. Perpaduan adonan ikan yang lebih dominan dari tepung, Membuat kelezatannya semakin terasa. Gak cuma itu, Cukom PMP yang kental cukup rasa pedas manisnya. Gurunya Mempempe pun semakin nikmat saat beradu dengan Cukom PMP ini. Mempempe Yu baru berdiri di tahun 2022, Berada di Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kata teman-teman bahwa Kelapa Gading ini adalah tempat medannya perang restoran. Jadi kalau kita bisa menang atau kita bisa sukses di Kelapa Gading, Berarti di luar Kelapa Gading itu easy. Itu katanya teman-teman survei. Sebelumnya itu kita adalah pabrik. Kita punya pabrik sendiri di Palembang, Luas lahannya sekitar 2.100 meter. Pertama-tama awalnya kita adalah frozen food. Jadi PMP yang bersertifikat lengkap, Tapi kita concern di frozen PMP. Kita shifting ke restoran. Kita lihat mungkin ini saatnya ya, Untuk di F&B, di restoran lebih tepatnya. Ingin sering menikmati PMP tapi malas bolak-balik? Sobat Rasa Jakarta bisa membeli berbagai pilihan paket frozen untuk di stok di rumah. Ada juga snack seperti kemplang, Yang merupakan hasil produk CUMKM Palembang, Dan Pempestik yang merupakan inovasi dari PMP Yu sendiri. Berawal dari bertanya pada orang-orang di sekitarnya, Sang pemilik yang lahir dan besar di Palembang ini Berhasil bereksperimen dan menemukan racikan PMP yang pas. Ruang restoran sendiri mampu menampung pengunjung hingga 70 orang. PMP Yu buka setiap hari mulai jam 7 pagi hingga jam 7 malam.